di video sebelumnya kita sudah berhasil menampilkan data dengan sign on di video kali ini kita akan tambahkan where agar kita bisa memfilter data berdasarkan parameter yang kita inginkan mungkin disini kita lihat dulu ya di video sebelumnya ketika kita send nah dia akan menampilkan semua data ya karena disini kita tidak mau filternya nah sekarang kita akan filter menggunakan where jadi kita akan filter misalkan disini saya akan coba kan berdasarkan nama ya oke disini saya akan hapus dulu ini disini saya akan buat where kemudian disini menit ya saya akan menampilkan akan jendul ini tapi seperti ini ya kita send oke disini jadi disini saya tampilkan data itu hanya yang memiliki nama jendul 2 seperti ini ya atau misalkan bisa aja kita pakai ID ID misalkan 2 ya berarti nanti akan ditampil satu data doangnya nah seperti ini oke kita akan kembalikan lagi ke nama disini nah disini 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 kita masih tulis hardcode ya untuk namanya agar ini menjadi dinamis maka kita akan kirimkan name ini dari klien ya jadi misalkan klien ingin mencari namanya siapa kita akan kirimkan nah disini saya akan kirimkan menggunakan query params maka saya akan tambahkan di params kemudian disini saya akan tulis name ya nanti jendul ya contoh nah disini kita akan tangkap nih query params name ya berarti disini kita tinggal tambahkan name seperti ini ya maka disini jadi adalah nah seperti ini kita coba tes send nah ini kita akan dapat data dengan nama jendul 2 mungkin kita akan coba dengan nama lain dengan penny nah kita coba disini nah disini kita akan dapat penny oke seperti itu nah where juga kita bisa berikan argumen lebih dari satu ya misalkan saya akan menambahkan sini ID ya ID misalkan saya akan tulis 42 nah disini saya akan cari berarti data dengan memiliki nama adalah name misalkan dan penitrom ya penitrom ya penitrom dan ID 42 enggak ada ya karena jendul kan yang yang akhirnya 42 ya kalau kita send disini nah disini datanya itu tidak ada ya kosong seperti itu tapi kalau kalau kita ganti misalkan menggunakan jendul namanya sih karena kan sini ada ya jendul ID-nya 42 oke disini saya menggunakan jendul ini nah dia dapat satu buah data nah seperti itu ya nah disini kalian juga bisa menggunakan lebih dari dua ya bisa tiga bisa empat ya seperti itu nah ini kenapa dapat satu data karena lihat disini ID-nya 42 namanya jendul ya makanya disini dapat ya karena ini kirimkan namanya adalah jendul seperti itu jendul seperti itu nah kalau kita lihat tadi ya eh saya ketemu copy ini sopya mulai ini saya pasir disini berarti disini saya akan mencari data dengan nama sopya dan ID 42 ya berarti disini enggak ada ya karena sopya itu ID-nya 146 bukan 42 tapi kita lihat responsnya disini adalah sukses data berhasil ditemukan ya tapi disini jumlah datanya sebenarnya kosong ya maka ini kan sebenarnya salah ya untuk responsnya maka kita harus buat respons kalau datanya itu kosong nah kita akan respons misalkan statusnya file mesenya data tidak ditemukan terlihat disini datanya adalah kosong ya maka kita bisa kita bisa buat project seperti ini ya di sini kita buat it it users titik lain sama dengan 0 ya jadi kalau panjang day-nya adalah kosong artnya ini kosong tapi kita akan ditemukan respon status 404-404 kemudian jason nah kita akan kirimkan respon seperti ini status file ini ya kemudian message message-nya apa misalnya akan data atau data tidak ditemukan sepertinya kalau memang kita nggak ada nah kita akan berarti sopya murai dengan ID-42 kan nggak ada ya nah ini file data tidak ditemukan nah seperti itu ya ini caranya kalau kita menggunakan wear tapi selain dengan cara seperti itu di dokumentasi nah disini untuk wear kita bisa juga menggunakan operator ya di sini kita lebih banyak opsinya ya di sini kita bisa menggunakan wkn core eki atau equal ya ne atau negasi ya di sini nanti silahkan di tes satu persatu ya agar kita lebih memahami nih maksudnya di sini akan di sini untuk fungsi searching kita bisa menggunakan salah satu dari sini tergantung kita ingin model seperti apa nah disini saya akan coba nih menggunakan operator dan kita akan pakai logika n ya berarti n ini kan eh datanya akan dapat ya kalau dua parameter ini terpenuhi terkenal ini terpenuhi seperti itu Nah disini saya akan copy untuk ini saya copy dan saya akan paste kan disini oke disini saya akan catokan kalau menggunakan op ya wariannya jadi seperti ini ini kita hapus dulu ya seperti ini, where misalkan, saya akan buat seperti ini, op n nah disini saya akan kasih 2 parameter ya, yaitu dan name adalah name oke, seperti ini kemudian, satu lagi ini ada yang salah ini p.n nah disini punya 2 parameter yaitu name, misalkan adalah name oke, id saya tulis aja ini misalkan idnya adalah part 2 ya, maka dia akan mencari data dengan nama dengan nama adalah name yang dikirimkan nanti, dan idnya adalah part 2, nah kalau kita send kan, nah dia tidak ketemu ya karena emang disini tidak ada ya, tidak ada kan part 2 sopia mau itu idnya adalah part 6, jadi kalau n berarti harus sama ya jadi ini mencari data dengan nama sopia dan idnya part 2 ya, seperti itu tapi kalau saya ubah namanya menjadi jonduk nah dia akan menemukan datanya ya, karena benar ya jonduk itu jonduk itu idnya adalah part 2 nah itu kalau kita menggunakan n ya disini n berarti harus terpenuhi dua-duanya jadi datanya itu berarti harus jonduk dan idnya harus part 2 nah disini saya ganti dengan or kalau or, dia akan mencari data dengan salah satu terpenuhi ya, kalau kita send seperti ini nah disini kita dapat 2 data ya karena disini kan di disini namenya jonduk nah sedangkan jonduk disini ada 2 kemudian dengan id 4 2 maka datanya ada 2 kalau saya disini idnya 144 maka nanti data yang dapatkan itu ada 3 ya nah seperti ini ya 3 karena disini berarti kalau or itu kan salah satunya terpenuhi ya jadi kita akan cari data besarkan nama oh ketemu nih 2 ada jonduk 2 2 ya ada 2 jonduk kemudian cari lagi berdasarkan id oh idnya 144 oh ketemu nih 144 seperti itu ya itu kalau kita menggunakan or nah disini sebenarnya masih banyak ya untuk logika-logika yang lain yang kita emang harus dicoba dan berlatih disini ada equal ada negasi ya kemudian ada isno ya dan sebagainya oke mungkin itu aja saya nanti akan bahas nih untuk operator ini di video terpisah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan jazadullah wa'alaikum wassalamualaikum wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati